Pertama jualan itu saya dapet omset 100 ribu saja, iya, sampai juhur itu, iya, dari jam 5 pagi, iya. Masa kerasinya di sini atau rumah? Di rumah, iya, kesini mah udah jadi, iya. Di rumah bangun jam berapa itu? Bangun jam setengah empat, jam empatan, iya. Masaknya kan dari sore, masaknya, masak bubunya ya, jadi dari sore, iya. Cuman kalau paginya itu cuman ngangetin doang. Kalau ayam lah itu berapa itu? Kaling juga sekilo lah. Sekilo, per hari? Iya, per hari. Alang. Alang, iya. Asli, sadeng. Ketanya korona ini pengaruh nggak siapa penjualan? Pengaruh banget, iya. Sekarang sepilah intinya mah. Kalau sebelum korona, itu penghasilan dulu 500-600 lah. Iya, per hari. Kalau sekarang mah nurunnya dratis banget. Iya, setengah. Iya, setengah. Kadang nggak nyampe setengah-tengahnya aja. Dulu mah, saya kerja di warung. Ya, warung sembako. Ya, di rumah. Ya, kerja mah keluarga. Orang tua lah intinya. Sesudah itu saya mau pingin mandiri gitu. Buka-buka usainya iya. Dari awal buhur itu 7 juta sampai 8 jutaan. Iya, iya. Dari, iya, bro. Gerobak sama tempat belum kehitung. Ya, cuma itu doang. Alat-alat mangkuk kayak gitu lah. Alat-alat bubur aja. Beli. Beli juga second. Dan kalau... Kalau gas second main sampai 10 jutaan. Oke. Iya. Berumpuk ya? Iya. Berumpuk. Ini umurnya ya? Iya, berumpuk. Berapa bisa ya? Sedikit lagi lah. Ini merica. Ini merica lada. Ini makacang. Sama kaldunya ini. Ini intinya ya? Kaldu. Iya. Ini sama ayam. Ayam. Bawang. Itu doang, iya. Bawang. Iya. Eh, satenya ada? Satenya habis, sak. Udah habis. Iya, udah habis. Ya, namanya juga baru pertama jualan. Enggak. Kan belum ada... Belum pada tahu. Tapi dalam jangka waktu berapa? Ya, pengen berjalan sih. Jangka waktu 1 tahun lah. Iya. 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 Kalau sebulan, dua bulan mah. Masih... Seri lah ya? Iya, sebenarnya. Ya, pengennya sih. Kedepannya pengen buka lagi. Buka cabang. Buka cabang. Iya, buka cabang. Cuman... Belum ada modalnya gitu lah. Iya. Tapi niat mah ada ya? Niat mah ada. Bulu juga udah ada. Tadinya kan... Tadinya kan bubur ayam canjur tadinya. Terus saya roba lagi. Bubur ayam biasa aja gitu. Iya. Kalau buka jam berapa itu lah? Kalau buka sekarang mas... Tengah 6 jam 6. Iya. Iya. Jam jam rame itu jam berapa? Ya paling juga 8 sampai jam 10-an doang. Iya. Kalau jam 10 ke atas mah... Satu dua lah yang penting. Kalau bukaan waktunya... Pubur ya? Iya. Sarampang. Kalau terlalu siang sih. Kalau terlalu siang makan pubur. Malu malu lah. Atau... Pedagaman yang lain. Untuk perporsinya harga berapaan? 8 ribu. 8 ribu? Iya. 8 ribu. Sate? Sate kayak gitu? Sate mah dua ribuan. Iya. Merata sih dua ribuan. Sate mah. Enakan kerja apa? Di mana? Enakan jualan. Punya sendiri. Bedanya ya kalau... Kalau kita... Jualan sendiri. Bebasnya kita kalau mau... Istirahat gimana gitu. Gak ada yang larang-larang. Ataupun yang... Tertekan itu namanya. Apa itu... Lalu habis lah? Apa? Jarang habisnya lah. Dia juga. Iya. Apalagi... Sekarang ini. Dapat juru dunia dari siapa? Dari saudara. Awal-awal laku jualan apa? Jauh baik dulu. Oh belajar dulu ya? Iya. Berapa? Belajarnya... Satu mingguan. Iya. Belajarnya dari Depok. Oh langsung ke lapangan gitu? Iya. Dari Depok. Kerjanya udah... Udah sering. Jadi males kalau kerja. Apalagi kita udah punya istri gitu ya. Jadi nggak bebas lagi. Pengen bebas intinya. Kalau punya... Punya sendiri jualan. Bebas. Nggak ada yang tertekan. Nggak ada yang menekanan. Iya. Kalau... Lagi ini nya. Rame. Sepi. Udah biasa. Kemudian pelanggan. Balik-balik. Balik-balik. Iya. Tergantung kita. Itunya. Pelayanannya. Sama ya resep-resep bumbunya. Apa ya gue itu. Rasa-rasa buburnya kayak gitu. Iya. Yang penting jangan terubah aja rasa buburnya. Sama pelayanan kitanya.